Yang kedua Pak, sebetulnya ada satu, terutama di Kementerian Panerbe dan BKN ini juga, coba dicocokkan kembali nomenklatur jabatan, klasifikasi jabatan, terutama fungsional di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Panerbe. Atau BKN ini, saya dengar dari kata-kata kawan-kawan kesehatan banyak sekali benturan-benturan di sana. Salah satu korbannya adalah 690 bidan ahli D4 pada penerimaan P3K tahun 2023 ini. Pembatalan NIP, gila ini Pak. Orang yang sudah tes, lulus, 690 orang seluruh Indonesia, D4, tiba-tiba dianulir dan NIP-nya tidak bisa diterbitkan. Setelah kita cari katanya, ini katanya, tapi tolong dilaporkan juga dan mungkin bisa dijawab pada tanggap, walaupun ini penyusunan negara. D4 ini dianggap tidak sesuai dengan Saudara-saudara Menteri Kesehatan. Pertanyaannya, kenapa sampai BKN mengumumkan dan memproses tes? 690 orang lulus, tiba-tiba dianulir NIP-nya. Ini kan gila namanya. Orang yang sudah tes, lulus, dianulir, NIP-nya tidak keluar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tolong kasih kami keterangan kenapa ini bisa terjadi. Katanya, informasinya, karena saya ketemu dengan perwakilan mereka, katanya akan dikasih afirmasi. Oke, bagus. Untuk memperbaiki dosa, afirmasi bagus. Tetapi Pak, tolong juga, karena mereka ini kan tes kemarin, itu syarat undang-undang mereka sudah lewati. Tes, syarat undang-undang itu. Baik undang-undang nomor 5 dulu sama undang-undang nomor 20 2003 ini, syaratnya tes. Kalau dikasih afirmasi, apakah mereka ini dites lagi? Berapa kali tes? Harusnya kan tidak perlu lagi dites mereka ini. Tinggal persyaratan saja. Kenapa, Pak? Bu, tes itu persyaratannya harus melengkapi surat-surat yang nilainya jutaan juga. Mereka ini kan pencari kerja. Jadi kalau surat kelakuan baik, surat persyaratan dokter dari kepala desa, macam-macam harus diulangi lagi. Kan mereka harus mengeluarkan uang jutaan lagi untuk hal itu. Oleh karena, maka kalau toh afirmasi, maka mereka ini tolong diperhatikan serius. Dan anggaran tahun ini kalau belum tercakup di anggaran tahun ini, tahun 2024 ini, maka 2025 ini karena menyelesaikan dosa. Karena ini juga kan kewenangan APBD sebetulnya. Tinggal bagaimana BKN dan Kementerian Panerbe itu menyurat ke para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia tentang hal-hal ini. Sehingga mereka usulkan kembali dalam APBD mereka. Tetapi di dalam anggaran Panerbe maupun BKN ini dianggarkan untuk perjalanankah, koordinasikah, surat-suratkah, atau pertemuan-pertemuan yang pada kawasan-kawasan yang memang berkaitan dengan pembatalan sebanyak dalam 190 orang ini. Sekiranya itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.